Aku Syala, umurku 19 tahun. Hari ini aku akan mengikuti kakek Mahput menjadi pembuat cobek batu. Kayak ini masih jauh. Jauh. Kita mau ngambil batu dulu ya. Iya. Dimana? Lebih kan, lebih kan. Dulu gue keperibahan gitu. Emang gak pake kendaraan? Enggak. Setiap harinya kakek harus menempuh jalan yang sangat jauh untuk mencari batu yang akan dibuat menjadi cobek. Ini harus diapain pak? Digali. Digini-giniin. Kayak gini kek. Beginilah setiap harinya yang harus dilakukan kakek Mahput. Kakek harus menggali tanah yang begitu dalam demi mendapatkan batu besar yang layak menjadi bahan untuk pembuatan cobek. Aku aja yang masih muda kelelahan. Gimana kakek ya selama ini? Udah mulai kebelah kek. Belah? Iya. Udah bisa dijadiin cobek dong. Bisa. Yeay bisa dong buat cobek. Besar banget kek. Yuk kita bawa atas nih. Yaudah aku bantuin ya kek. Gak apa-apa kek. Kake aja bisa masa aku enggak. Enggak berat. Cepet juga ya kek. Enggak capek ya. Ini diapain kek? Dibulet. Dibuletin. Aku maha caranya. Pakol. Pake ini. Iya pake ini. Pakai udah biasa kayak gini setiap hari ya. Iya. Aduh. Sini kek aku bantuin deh. Aku cobain. Boleh. Untuk membuat cobek ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Jika tidak hati-hati bisa saja terkena batu dan melukai kita. Aduh. Sakit banget. Terlalu kata aku kek. Hati-hati nih. Hati-hati. Melawan lelah hanya untuk membuat cobek ini. Padahal hasil yang didapatkannya pun pasti tidak seberapa. Kakek biasanya berapa lama bikin cobek ini? Dua sampai tiga seminggu. Dijualnya satunya berapa? Satu cobek ini. Sepuluh ribu. Sepuluh ribu doang? Iya. Sepuluh ribu. Emang cukup kek buat biaya hidup sehari-hari segitu? Enggak. Enggak cukup. Makannya gimana kalau kayak gitu? Enggak. Sudah mau coet. Suatu hari. Kalau cobek yang enggak laku di mana kek? Itu enggak ke warung gula. Saya bilang mana tos selaku coeknya. Bayarkan ke warung. Itu daripada itu nyanguk. Mendingan. Pernah sampai gak bisa makan gak kek? Kere dua hari. Gak makan dua hari? Betul. Kere usaha gitu. Berat banget kehidupan keluarga kakek. Sampai harus merasakan tidak makan selama dua hari. Anak kakek gak bantuin kakek? Enggak. Kenapa? Misaha. Semua biaya keluarga kakek, buat makan, dan segala macem berarti dari kakek doang dong? Kakek. Kakek udah berapa lama sih kerja kayak gini? 20 tahun. 20 tahun? Iya. Tapi kakek pernah merasa capek banget gitu gak sih? Capek. Nyamak saken ya. Capek gitu. Yaudah hari ini aku nemenin kakek. Aku bantuin seharian. Makasih banget deh yang itu kakeknya. Sama-sama kek. Kalo yang disitu apa kek? Ini kemarin. Tocon beres. Yaudah kita beresin yang itu dulu kali ya. Kali aja hari ini bisa dijual. Cerita kesulitan hidup kakek dan keluarga membuatku semangat untuk membantu kakek. Semoga apa yang aku lakukan hari ini bisa membantu keluarga kakek walaupun sedikit. Ini ngelapar nih? Iya kek. Emang kakek gak lapar? Lapar? Lalu makan dulu nih? Kakek bawa bekal. Mana sih? Oh. Terus makannya pake nasi aja? Gak ada lauknya kek? Gak ada lauknya. Biasanya kek yang anjil petek naik. Oh gitu. Iya. Di atas mana kek? Lalu. Oh ini pohon petek ya? Iya. Aku baru tau kek. Ngambilnya gimana? Lajul. Bantar. Terus makannya gimana? Terus makannya gimana? Terus misang dulu. Yaudah aku ambilin ya. Yang ini kek. Iya. Ini juga enak kok peteknya. Iya. Pertama kali bagiku makan di atas gunung di bawah terik matahari dan hanya beralaskan daun pisang. Bahkan meskipun hanya makan nasi dengan petai, kakek terlihat sangat bahagia. Ternyata memahat batu sebesar ini untuk dibentuk menjadi cobek tidaklah mudah. Selain batunya yang sangat keras, serpihan batu dari pahatan juga bisa mengenai dan melukai tubuh. Aku salut dengan kakek yang tetap bekerja meski resikonya berbahaya untuk tubuh rentanya. Neng, angis neng. Oh udah jadi kek. Yang aku juga udah jadi kan kek? Jadi. Ayo. Pakai apa kek? Tarung. Oh iya. Jalan yang jauh Jangan lupa pulang Pesan-pesan yang Selalu saja Terniang Kuterbang jauh Kepak tak berbilang Kek, kenapa? Pusing Kecapean ya? Iya kecapean Yaudah istirahat dulu ya kek Eh bapak udah pulang? Udah Nek Kakenya pusing Pusing? Eh kecapean Kakenya pusing Kakenya pusing Iya Nyuci sobat dulu Jangan atuh Aku aja yang nyuci ya Shal aja yang nyuci Gak apa-apa Nek Iya gak apa-apa dong Kan kakek pusing Biar shal aja yang nyuci Kakek istirahat aja di dalam Ketip ya Neng ya Iya Neng ibu Bikin air hangat Neng bisa Bisa Apa kasih ya Neng ya Iya sama-sama Neng emang masak air buat apa? Buat minum Neng Cinta Arti masak dulu ya Ibu panen mbak salang bapak ibu ma Cinta Kakenya emang sering pusing kayak gitu Nek? Ccapean udah tua Iya sih tadi aku liat juga Kerjanya berat banget Ya Aku maha di atuh Neng Ibu ma berenan jadi Almih tegaduh Udah ayah dinu diatinkan Berarti nanti bapak sabar ikumaha Udah tersepuh udah maksakan Kita udah ditegaduh mah Gimana deh ya tuh udah Putra ibu udah tegaduh Ujang siker ibu Akhir ajaran anak UG repot Rintangan pasti datang menghadap Nenek tiap hari kalo masak disini? Ya disini aja Masih pake kayu bakar gini ya Yang ambil kayunya siapa Nek? Bapak Engga Engga hasil coet pan Ambil Iya kayu bakar Buat masak Buat Air Air Jadi Masuk Air Udah 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 Di rumah yang hanya berdinding triplek ini Menjadi tempat mereka berlindung Dan berbagi kasih sayang Ini keh Teh Diminum dulu Iya Gimana kakek udah enakan? Itu enak Berarti ini Nenek sama kakek sama Ella bertiga doang disini? Empat Empat Cuman Ujang mah biasa Ujang mah Kalau Ella ini berarti cucu ya? Iya Cucu ibu Orang tua Ella kemana emangnya? Udah meninggal